Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah SWT Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan pelajari hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita Berdoa dimulai Kamu akan mempelajari tentang keberagaman dalam bingkai bineka tunggal ika Sebelum melanjutkan pembahasan Taukah kamu apa saja keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Apa kaitan antara keberagaman masyarakat Indonesia dan sumboyan bineka tunggal ika? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini 1. Sejarah Sumboyan Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika merupakan moto atau sumboyan bangsa Indonesia Berdasarkan segi bahasa, Istilah bineka tunggal ika berasal dari bahasa Jawa kuno Kata bineka berarti beraneka ragam atau bermacam-macam atau berbeda-beda Kata aneka atau aneka berarti macam Kata tunggal berarti satu Dan kata ika berarti itu Jadi terjemahan istilah bineka tunggal ika secara harfiah adalah beragam satu itu Selanjutnya, kalimat tersebut diberi makna walaupun beraneka ragam atau berbeda-beda Tetapi pada dasarnya tetap ada satu kesatuan Makna ini kemudian dikenal dengan kalimat Kalimat ini menggambarkan Walaupun bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan budaya Tetapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia Semboyan bineka tunggal ika Berasal dari kutipan dalam kitab Zutasoma Karangan Emputan Tular pada masa Kerajaan Majapahit Latar belakang munculnya istilah bineka tunggal ika pada masa itu Tidak lepas dari kondisi masyarakat Kerajaan Majapahit Pada masa itu Ada dua kepercayaan atau agama yang berkembang dalam masyarakat Majapahit Di antaranya agama Hindu dan Buddha 2. Makna Semboyan bineka tunggal ika Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas keberagaman Keberagaman yang ada di Indonesia Meliputi keberagaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, dan budaya Oleh karena itu Bangsa Indonesia memerlukan suatu sarana yang dapat mempersatukan keberagaman tersebut Alat pemersatu bangsa Indonesia Yaitu sebagai berikut 1. Lambang negara Indonesia Yaitu Garuda Pancasila 2. Semboyan negara Indonesia Yaitu bineka tunggal ika 3. Bahasa nasional Yaitu bahasa Indonesia 4. Bendera negara Indonesia Yaitu bendera merah putih 5. Lagu kebangsaan Indonesia Yaitu Indonesia Raya Makna yang terkandung dalam bineka tunggal ika adalah adanya toleransi Toleransi yang dimaksud adalah toleransi antar individu yang beragam Tanpa adanya toleransi, bangsa Indonesia akan kesulitan menjaga persatuan dan kesatuan Hal itu karena adanya kemungkinan terjadi konflik antar daerah di Indonesia Konflik inilah yang dapat menggoyahkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu, bangsa Indonesia menjadikan semboyan bineka tunggal ika sebagai salah satu alat pemersatu bangsa yang beragam 3. Prinsip-prinsip dalam semboyan bineka tunggal ika Bangsa Indonesia sangat memerlukan persatuan dan kesatuan Tanpa adanya kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan Dapat memicu terjadinya konflik dan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan pendera negara Ada pun prinsip-prinsip dalam semboyan bineka tunggal ika diantaranya sebagai berikut A. Menghargai adanya perbedaan B. Mengutamakan persatuan dan kesatuan C. Menghargai keberagaman D. Menghilangkan sifat egois Dan E. Memiliki sifat universal dan menyeluruh Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh